kemudian terkait tadi ada nomor rekening yang digunakan oleh ibu siapa tadi? ibu Kartika Dewi nanti saya konfirmasi ke ibu Kartika Dewi juga ke ibu Ratih maksudnya apakah sodara pernah memerintahkan ibu Ratih untuk menarik seluruh uang yang ada di rekeningin ketika mengetahui Pak Harpe menjadi tersangka dalam perkara ini pernah tidak? mungkin saya menyuruh asisten saya untuk membayar uang sekolah anak saya karena anak saya mau masuk SD kalau menarik seluruh uangnya dikit juga Pak pertanyaan saya pernah menuruh itu tidak? iya, kalau dia menarik berarti saya yang menyuruh untuk sebutan sehari-hari karena semua uang kami diiflis kami tidak punya uang sama sekali kami butuh hidup, kami harus makan anak saya juga harus makan jadi saya butuh uang itu untuk keudahuan saya sehari-hari berapa nilainya yang ditarik? saya lupa karena ibu Ratih yang lebih ingat oke saya langsung kemberalih ke ibu Ratih ya terkait rekening itu ibu Ratih ya betul sodara yang punya akses juga untuk menarik atau hanya ibu Sandra Dewi? saya yang punya aksesnya ibu Sandra yang memerintahkan dan saya yang menarik oke itu dana-dana itu sumbernya dari siapa? dari selain ini dari Bapak Harvey Mois dan Ibu Sandra Dewi ibu Sandra Dewi iya benar sodara tahu total penerimaan yang paling besar berapa yang pernah ditransport disitu? saya kurang tahu Pak kurang tahu? iya Pak ini di BAP sodara izin yang mulia di BAP pemeriksaan tanggal 4 Juni 2024 di poin 10 ini ada akumulasi dari 2021 sampai 2003 nilainya 894 juta betul itu sodara kelola sendiri atau semuanya atas perintah ibu Sandra? semuanya atas perintah dari ibu Sandra dan Bapak Harvey Mois kenapa? semuanya atas perintah ibu Sandra dan Bapak Harvey Mois Bapak Harvey juga sodara ingat tadi betul tidak yang disampaikan ibu Sandra itu keperluannya untuk apa saja yang sodara tahu dari rekening itu? memang benar di rekening saya itu transferannya untuk menggaji karyawan untuk kebutuhan sehari-hari anak dan kebutuhan sehari-hari di rumah untuk les terus untuk ya untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anak oke di BAP sodara kembali di poin 11 ini ada transaksi dengan kuantum skyline nilainya 80 juta rupiah bisa sodara saksi jelasan transaksi apa? saya tidak tahu ada transaksi itu karena yang saya tahu dana yang masuk ke rekening tersebut adalah dana dari Bapak Harvey Muis dan Ibu Sandra Dewi tadi katanya kan Ibu Sandra sama Pak Harvey ternyata ada dari kuantum juga masuk ini? iya saya tidak tahu anak-anak saya ini iklannya banyak sekali mulai dari susu obat penurunan panas dan masih banyak shampoo lotion sepatu kemudian iklan-iklan baju kemudian juga itu pendapatannya masuk ke rekening itu? rekening Mamega jadi pendapatan itu rekening Mamega kalau CMB Niaga itu 100% dari CMB Niaga untuk anak-anak saya kalau misalnya dari rekening Mamega itu pendapatan saya dan pendapatan anak-anak saya jadi saya gabungkan di rekening Mamega dan itu semua diblokir? betul kemudian dengan adanya pemblokiran rekening ini bagaimana kemudian saudara saksi apalagi tanpa ada suami ya sekarang ya yang ada di rumah gitu bagaimana kemudian saudara saksi bisa menjalani kehidupan? saya pinjam ke orang tua ke adik-adik saya juga pinjam ya? ya rekening saudara-saudara juga tidak di blokir ya? tidak jadi saya pinjam ya penjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya menghadirkan berita bernilai sebagai referensi gelar wicara yang tajam tidak ini kan kebohongan dong mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran Rosi Satu Meja The Forum Sapa Indonesia Malam Nih Lu ikuti semuanya bersama Kompas TV selamat menikmati